selamat menikmati di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga nah ini tuh aku tuh habis dari belanja sayur gitu ya tapi ini tuh cuman sayur keliling gitu jadi aku tuh tadi hampirin ke mbaknya yang jual sayur nah aku tuh beli sayuran pare sama tahu sama tempe gitu ya karena aku tuh udah kehabisan sayur sama lau jadi ini aku beli pare aja karena aku juga suka sih sama pare karena rasanya tuh pahit-pahit gimana gitu tapi kalau udah dimasak ya tetap enak ya kalau udah jadi tumis kayak gitu jadi ini tuh aku food prep dulu parenya gitu aku iris-iris kecil-kecil kayak gini ya terus ini tuh aku masukkan di food container yang warna kuning ini biar nanti tuh kalau mau masak tuh cepet jadi gitu ya jadi ini tuh emang aku siapkan aku iris-iris dulu kayak gini ya teman-teman nah ini tuh aku udah iris-iris tempe tahu sama pare tadi ya dan habis ini tuh aku lanjut ya aku tuh mau masak tumis sawi gitu ya karena di rumah itu yang kemarin tuh masih ada sisa gitu di kulkas jadi ini tuh aku mau masak gitu ini tahunya ini aku iris-iris kecil-kecil dulu kayak gini ya teman-teman terus ini aku habis ini mau aku goreng gitu mau aku tumis gitu sama sawinya karena emang cuma sawi sama tahu aja ini aku mau tumisnya jadi ini aku baru persiapan gitu ya aku ambil bawang merah, bawang putih jadi ini tuh aku bawang merah sama bawang putihnya ini tuh emang udah aku kupas ya teman-teman jadi aku tuh udah ngupas bawang merah sama bawang putih itu sebagian jadi ada berapa biji gitu aku taruh di food container jadi kalau pas masak itu aku langsung cepat nah ini kebetulan si adek ini si via ini tuh bangun gitu ya pas di tengah-tengah aku masak jadi dia tuh agak rewel gitu dia minta gendong jadi ini tuh aku sambil mau masak gitu ya ini udah setengah hampir selesai gitu aku tinggal mau goreng tempe gitu ya si adek tuh malah kebangun jadi aku harus menggendong gitu karena dia minta gendong nah ini tuh udah hampir mau mateng gitu ya teman-teman tumis sawi sama tahu aku dan bentar lagi aku angkat nah ini udah siang gitu ya jam 14 lebih 18 menit ini si via ini bobok siang gitu ya jadi dia tuh boboknya di depan tv gitu nah ini aku lanjut ya karena si adek bobok aku lanjut nyuci baju gitu ya karena ini cucian aku tuh udah menumpuk gitu ya udah lumayan banyak di keranjang baju aku jadi ini tuh aku cuci dulu ya sambil ini biar si via kan udah tidur gitu jadi biar gak keganggu gitu ya kalau aku kan kalau si via udah tidur gitu aku langsung garcep ngapa-ngapain ya jadi aku ngerjain yang bisa aku kerjakan kayak beres-beres kayak beres-beres ini mainan si via ini aku beresin semua biar di rumah tuh gak bercecaran mainan gitu biar rapi nah ini aku lanjut juga ya aku tuh nyapu yang di ruang tamu gitu ya karena ini kan udah kotor gitu udah hampir sorean gitu ya jam setengah 4 jam 4an gitu dan si via ini tuh boboknya dia masih pulis banget masih belum bangun dan masih petah banget tidurnya disitu ya karena emang gak tidur di kamar karena yang di kamar ini emang lagi di lagi beramtakan banget kayak gitu karena kan setengah jadi ya pasang wallpaper-nya jadi emang kita tuh emang tidurnya udah 2 hari ini tuh di depan ruang TV gitu jadi emang gak tidur di kamar karena nanti kalau misalkan tidur di kamar dan ini kan di kamarnya baru setengah perjalanan untuk pasang wallpaper gitu ya jadi emang emang kalau mau tidur di kamar tuh susah susahnya tuh ini harus beres-beresin dulu kan masih kotor gitu ya karena kalau pasang wallpaper-nya tuh gak tau kenapa gitu lemnya itu emang nempel-nempel di lantai jadi emang jadi emang biar kayak gitu aja lah berantakan biar selesainya tuh kalau udah selesai gitu baru di beresin jadi emang ini tuh emang tidurnya di ruang tamu dulu aja gak apa-apa karena ya karena males ini males males beres-beres karena kan belum selesai gitu ya jadi aku tuh pengennya beres-beres bersih-bersih itu kalau udah selesai yang pasang wallpaper-nya nah ini aku lanjut ya aku tuh masih nyapu di ruang tamu gitu ya karena tadi kan mainan si Via ini berantakan banget jadi aku beres-beresin dulu sambil aku sapu-sapu gitu biar debunya tuh hilang dan ini tuh aku lanjut geser-geser kursi ya aku benerin lagi karena tadi kan aku geser pas aku nyapu gitu jadi aku benerin lagi dan ini lanjut ya ini aku lanjut nyapu yang di dapur ya seperti biasa kalau nyapu tuh emang aku urutin gitu ya temen-temen aku urutin dari kamar, ruang tamu baru ke ruang cuci dan ke dapur baru ini sampahnya ini aku buang keluar jadi emang ini tuh aku sapunya tuh emang aku angkat-angkat kayak gini ya untuk karpetnya biar debunya tuh hilang soalnya kalau nggak diangkat itu karpet yang di dapur tuh kan kalau nyuci piring gitu kan mesti airnya pada nyiprat-nyiprat ya nah kalau nyiprat dan kadang basah itu nanti takutnya si karpetnya ini tuh nempel di lantai jadi kalau udah nempel banget nggak pernah diangkat-angkat takutnya nanti malah rusak ya yang di bagian anti-slipnya jadi aku tuh kalau nyapu ya sehari gitu kadang aku angkat kayak gini tuh dua kali misalkan aku sehari nyapu dua kali ya ini karpetnya tuh aku angkat dua kali kayak gitu nah ini aku lanjut ya temen-temen aku tuh lanjut beresin cucian aku yang ditirisan itu kan udah pada kering gitu jadi ini tuh aku bener-benerin dan aku beresin di rak dapur yang di bawah kolong dapur itu sama yang di lemari gitu ya jadi biar nggak berantakan karena kan ini kan aku masih ada cucian gitu yang di wastafel belum aku cuci jadi yang ditirisan ini aku beresin dulu gitu biar biar nggak ada nggak ada piring yang numpuk disitu karena kalau mau nyuci tuh nggak ada tempat gitu ya buat niriskan biar kering jadi ini aku beresin-beresin dulu ya temen-temen nah ini ada juga yang aku lap ya karena kebetulan ini tuh food container aku tuh belum begitu kering ya jadi kalau misalkan belum kering banget aku masukkan di lemari itu takutnya nanti malah bau gitu ya jadi ini tuh aku lap dulu baru aku masukkan di lemari yang di dapur itu nah habis ini tuh aku juga lanjut ya aku tuh mau lanjut untuk refill sabun cuci piring aku ya ini tuh aku pakenya wow dan ini tuh harganya cuma 10 ribu ya tapi dapetnya itu sekitar 900 mili gitu hampir 1 liter gitu temen-temen jadi ini kan aku mau nyuci piring cuman kan ini sabun aku tuh habis jadi ini tuh aku refill dulu di tempatnya ini tuh tempat yang tak pakai buat naruh sabun ini harganya murah banget loh temen-temen kalau temen-temen pengen samaan dengan aku bisa cek ya linknya di deskripsi box aku karena udah aku taruh disitu link pembeliannya jadi temen-temen bisa langsung check out kayak gitu jadi ini tuh cuman untuk botol tempat sabun itu kan sebenernya bisa dipakai buat apa aja gitu ya jadi kalau aku tak pakai buat naruh sabun cuci piring gitu itu tuh ada berbagai macam warna ya temen-temen gak cuma putih aja cuman warna kayak transparan sama warna hitam tapi aku tuh pilihnya tuh warna putih kayak gitu nah ini aku lanjut ya temen-temen aku tuh lanjut nyuci piring gitu nah selesai ini aku lanjut nyapu halaman rumah gitu ya temen-temen karena di halaman rumah tuh kan tadi pagi gitu kan aku gak sempet nyapu di halaman jadi ini tuh aku sorenya tuh melihat halaman rumah aku tuh kok kotor banget gitu jadi aku nyapu-nyapu dulu biar sorenya tuh udah bersih gitu ya jadi gak ada gak ada daun yang pada berjatuhan jadi ini aku nyapu dulu nanti habis ini aku serok terus aku buang ke tempat sampah kayak gitu biar langsung bersih gitu ya soalnya kalau kadang kalau dibakar gitu malah menimbulkan asap jadi aku sukanya dibuang di tempat sampah nah habis ini tuh aku lanjut lipat baju ya temen-temen ini tuh aku udah angkat jemuran tuh dari tadi cuman ya itu tadi ya aku tuh belum sempet untuk melipat bajunya jadi ini tuh masih habis habis nyapu tadi udah soren gitu ya udah jam 5an gitu aku baru sempet lipat-lipat bajunya dan ini tuh aku lipat bajunya tuh di di depan ruang TV gitu ya jadi aku lipat bajunya di depan ruang TV ya dibantu sama si Via ya walaupun dia tuh sukanya emang bantuin kalau mamanya tuh lipat baju kayak gini cuman ya itu tadi kalau lipat tuh bisa sih bisa cuman dia tuh ya kayak kurang rapi gitu ya soalnya kan dia masih anak kecil ya lumayan sih dia udah punya inisiatif untuk bantu-bantu kayak gitu nah dan ini tuh aku juga lanjut ya temen-temen ini tuh aku tuh kedatangan paket gitu ya karena ini sebenernya tadi tuh paketnya tuh datangnya tuh siang hari cuman aku tuh belum sempet unboxing dan ini tuh aku baru sempet unboxing setelah pekerjaan di rumah aku tuh selesai ini tuh aku beli kayak keranjang baju kotor kayak gitu ya temen-temen sebenernya bukan cuma dipakai buat keranjang baju kotor aja cuman itu bisa buat naruh main kayak tempat mainan atau naruh boneka-boneka kayak gitu juga bisa ini tuh aku order satu lagi karena kan yang pertama aku order itu di rumah juga masih ada cuman kan itu tak pakai buat naruh baju kotor kayak gitu nah ini tuh aku pengen beli satu lagi ya karena menurutku aku menurut aku ini tuh bagus banget ya karena bahannya tuh kanvas terus ini tuh bisa berdiri tegak kayak gitu loh jadi ya jadi harganya juga murah banget ini tuh cuman sekitar 20 ribuan ya temen-temen dan ini aku gak bayar ongkir juga jadi aku itu bayarnya cuma 20 ribu aja dan ini tuh tingginya itu 40 cm dengan lingkar lingkarnya itu diameternya itu sekitar 30 cm ya temen-temen jadi ini tuh lumayan gede dan lumayan lebar dan aku tuh suka banget ya motif ini karena ya emang warna kuningnya tuh emang adanya motif ini aja jadi aku pilihnya tuh kuning aja karena emang biar ngepasin gitu ya karena temanya di rumah aku kan warna kuning kayak gitu jadi aku tuh belinya warna kuning aja nah bagi temen-temen yang pengen samaan ya untuk keranjang baju kotor kayak gini ya karena bukan bisa bukan cuma bisa dipakai buat keranjang baju aja cuma bisa dipakai buat yang lain juga bisa nah temen-temen kalau pengen samaan ini untuk link pembeliannya udah aku taruh di deskripsi box ya jadi temen-temen bisa cek disitu bisa langsung klik pembelian kayak gitu ya karena ini menurut aku tuh bagus banget karena ini bahannya canvas ya jadi kalau bahan canvas itu kan bahannya tuh tegak gitu ya jadi bisa diberdiriin kayak gini temen-temen nah kayak gini loh jadi dia tuh bisa berdiri tegak kayak gitu gak meleot kayak gitu dan di dalamnya ini lumayan gede ya temen-temen jadi aku tuh sukanya karena ini tuh bentuknya gak gede gak kecil jadi sedengan kayak gitu dan di sampingnya itu ada tali kayak gini ada ada cantolan kayak gitu buat narik misalkan mau diangkat atau mau dipindah kayak gitu loh jadi ada pegangannya nah video aku cukup segini dulu ya temen-temen sampai jumpa di video aku selanjutnya jangan lupa subscribe like komen dan nyalakan lonceng notifikasinya bye bye assalamualaikum